Kekuasaan bak pisau bermata dua Di satu sisi kekuasaan bisa sangat bermanfaat jika dimiliki orang yang benar Tapi di sisi lain kekuasaan bisa menjadi bencana jika dimiliki oleh orang yang tidak tepat Kita banyak menjumpai kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang membuat orang yang tidak bersalah menjadi celaka maupun menderita Mereka yang berkuasa kerap kali tidak sadar kalau kekuasaan yang mereka dapat bukanlah berkah Melainkan tanggung jawab bagi mereka Seiring berjalannya waktu banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah menjadi tumbal mereka-mereka yang berkuasa untuk memenuhi hasrat duniawi mereka Seperti yang terjadi kepada Eileen Sarmenta Mary Eileen Yuson Sarmenta Atau yang biasa dibanggil Eileen Sarmenta Lahir pada tanggal 16 September tahun 1971 Dari seorang ibu bernama Maria Clara Sarmenta Mahasiswi jurusan agriculture ini mengenyam pendidikan di University of Philippine Los Banos Yang berjarak 69 km dari ibu kota Filipina yaitu Manila Di kampusnya Eileen dikenal teman-temannya sebagai mahasiswa yang pintar Rajin dan murah senyum Eileen mempunyai teman dekat bernama Alan Gomez Alan Gomez adalah mahasiswa yang masih berusia 19 tahun yang mengambil jurusan yang sama dengan Eileen Meskipun usia keduanya berbeda 2 tahun Eileen dan Alan nampak terlihat cukup dekat di dalam dan di luar kampus Hubungan keduanya ini hanyalah sebatas teman dekat dan tidak ada sama sekali rasa suka antara keduanya Dengan kepintaran dan senyuman yang hampir setiap kali ditunjukkannya Tidak ada yang menyangka kalau hidup Eileen akan berakhir dengan cara yang tidak pernah sekalipun terlintas di benaknya Pada hari Senin tanggal 28 Juni tahun 1993 Eileen dan Alan ditugaskan oleh kampus mereka untuk mewawancarai seorang wali kota Kaluan bernama Antonio Sanchez Antonio Sanchez adalah seorang wali kota Kaluan Filipina yang telah menjabat 2 periode mulai dari tahun 1980 sampai tahun 1993 Jika dilihat dari perjalanan politiknya Antonio ini bisa dibilang politisi yang cukup kontroversional Beberapa dugaan seperti melakukan korupsi dan memiliki tentara pribadi yang dia gunakan untuk mengawal bisnis judi ilegalnya Terus mengiringinya selama 10 tahun dia menjabat sebagai wali kota Tidak hanya itu Antonio juga pernah menjadi tersangka pelanyapan nyawa lawan politiknya yang bernama Nelson dan Rickson Penalosa Pada tahun 1993 Dan semua itu diperparah lagi dengan image-nya yang suka main cewek Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan kalau dia punya banyak pacar dan selingkuhan di depan wartawan dan juga istrinya Meskipun karir politiknya tergolong kotor Antonio termasuk salah satu wali kota Filipina yang cukup dihormati dan dicintai oleh rakyat-rakyatnya Dan dia kerap kali menampilkan kegiatan religiusnya untuk membentuk image-nya sebagai wali kota yang baik dan religius Singkat cerita Wawancara yang dilakukan Aileen dan Alan dengan Antonio berjalan lancar tanpa ada kendala sama sekali Dan mereka berdua langsung memutuskan kembali ke kampus setelah wawancara itu selesai Antonio saat itu nampak cukup tertarik dengan Aileen yang terlihat sangat cantik menggunakan kaos Giordano klasik warna jingga dipandukan dengan rok pendek Dan setelah Alan dan Aileen meninggalkan kediaman Antonio Dua mahasiswa itu menghilang dan tidak pernah terlihat lagi Pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 1993 Kepala asrama wanita Universitas Los Banos merasa khawatir setelah menyadari kalau Aileen tidak pernah pulang semenjak tanggal 28 Sementara itu Kepolisian Kaluan menemukan penemuan yang membuat bulu kudu mereka merinding Tepat di Sitiopaputok, kilometer 74 Barangai Macan Mereka menemukan tubuh wanita di dalam van Toyota dengan keadaan yang sangat menyedihkan Wanita itu ditemukan dalam keadaan wajahnya terdapat luka tembak Menggunakan kaos warna jingga yang digulung hingga bahu sehingga memperlihatkan area adanya Mulutnya disumpal dengan sabu tangan Dan dalamnya diturunkan sampai kaki Polisi pun segera mengevakuasi wanita itu beserta mobil V-nya ke University Campus Police Station Sekitar pukul 8 pagi Teman asrama Aileen mengkonfirmasi kalau wanita yang ditemukan di dalam van itu adalah Aileen Ibu Aileen pun juga datang ke lokasi ditemukannya Aileen Dan ayah Aileen juga mengkonfirmasi kalau tubuh wanita di dalam van itu adalah putrinya Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor laboratorium kriminal PNP Aileen telah diperkuas sebelum dia dilenyapkan Sementara itu Jasad Alan Gomez ditemukan di kawasan berumput di desa yang terletak di Kaluan Tidak lama setelah penemuan tubuh Aileen Saat itu Alan ditemukan dalam keadaan memiliki dua luka tembak yang terdapat di kepala dan di bunggungnya Petugas yang menangani kasus kematian Aileen dan Alan mulai mencurigai wali kota Kaluan Yaitu Antonio Sanchez setelah mengetahui kalau Aileen dan Alan sempat melakukan wawancara dengan sang wali kota Tidak hanya itu Dia juga berasumsi kalau sang wali kota telah menguntit Aileen sebelum Aileen mewawancarainya Asumsinya itu diperkuat dengan kesaksian dua ajudan Antonio yaitu Aurelio Centeno dan Vincencio Malababan Mereka bersaksi kalau Antonio Sanchez adalah orang yang bertanggung jawab di balik kasus kematian Aileen dan Alan Setelah kesaksian dari dua ajudan Antonio Mobil Toyota Camaro FX yang diduga digunakan Antonio dan antek-anteknya untuk menculik Aileen dan Alan diserahkan ke polisi Nama beberapa antek-antek Antonio yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Louis Corcolon, Rogelio Corcolon, George Medialda, Baldwin Brion, Pepito Kawit, dan Zio Laama Dan edanya, dua dari enam antek Antonio ini adalah polisi Dua orang itu adalah Zio Laama dan George Medialda yang menjabat sebagai chief deputy kepolisian Kaluan Dalam kesaksiannya yang diberikan kepada petugas Aurelio dan Vincencio mengungkapkan kalau Antonio dan komplotannya telah memperkuas Aileen Dan mereka juga telah merencanakan pelenyapan Aileen dan Alan sejak pagi hari tanggal 28 Juni Aurelio lebih lanjut mengatakan kepada petugas kalau Antonio telah menugaskan antek-anteknya Untuk menculik Aileen dan Alan dan membawa mereka ke kediamannya Dan dia saat itu diberi tugas untuk menyetir ambulan yang ditumpangi oleh enam orang antek-antek Antonio Setelah berkendara melewati kampus Aileen dan Agri Kompleks Enam orang antek-antek Antonio berhasil menemukan Aileen dan Alan Yang saat itu sedang berada di dalam mobil van Toyota Camaro FX di parkiran mobil sekitar pukul 7 malam Singkat cerita, antek-antek Antonio pun mengambil paksa van itu Dan memaksa Aileen dan Alan duduk di kursi belakang sambil menodongkan Senpi ke arah mereka Dan mereka berdua pun langsung dibawa oleh antek-antek Antonio ke Eraisvam Barangai Kurba Sesampainya di sana, Aileen langsung dibawa ke kamar Antonio Sedangkan Alan langsung dibukuli oleh Luis Gorgolon, Rogelio Gorgolon, Zio Ama, dan George Medielda Sekitar pukul 1 dini hari, Aileen yang menangis diseret keluar dari rumah peristirahatan Antonio oleh Luis dan Medielda Saat itu rambut Aileen terlihat acak-acakan Mulutnya ditutupi oleh sapu tangan Tangannya masih terikat Dan calana pendeknya diluti Antonio yang hanya mengenakan polo short putih pun muncul dan berterima kasih kepada Luis dan Medielda Atas hadiah yang telah mereka persembahkan Sembari berkata Aku sudah selesai dengannya Dia milikmu sepenuhnya Sang wali kota pun kemudian bertanya kepada Medielda akan mereka apakan Alan setelah ini Dan Medielda meyakinkan wali kota bahwa mereka akan melenyapkan mahasiswa itu Aileen dan Alan kemudian dimasukkan ke dalam van kamarau oleh para antek-antek Antonio Dan mereka kemudian berkendara menuju kaluan dengan diikuti oleh ambulan yang dikendarakan oleh Aurelio Dan tidak lama setelah itu Kawi tanpa ragu-ragu langsung menghabisi Alan dengan satu peluru panas dari senapanya Dan langsung membuang Alan di semak-semak Ketika mereka memasuki area ladang tebu di daerah Sitio Paputo Kilometer 74 Barangai Mabacan Mobil yang ditembangi oleh Aileen dan enam orang antek-antek Antonio terlihat berhenti Dan enam orang itu pun langsung memperkuas Aileen secara berkilir Di tengah sesi cocok tanam itu Kawi sempat mengajak Aurelio untuk ikut menikmati Aileen Akan tetapi Aurelio menolak tawaran itu Setelah mereka semua selesai melakukan hal mengerikan itu kepada Aileen Mereka kemudian memutuskan untuk menembak wajah Aileen untuk menyembunyikan kejahatan mereka Sesaat sebelum Pelor menembus wajahnya Aileen sempat menangis dan berlutut memohon kepada antek-antek Antonio agar nyawanya diampuni Tentu saja permohonan Aileen itu tidak mereka kabulkan Karena akan sangat berbahaya kalau Aileen yang masih hidup nantinya akan melaporkan perbuatan mereka ke polisi Dan Louis Corcola langsung menyumbat mulut Aileen dengan sapu tangan dan mendor Aileen tepat di wajahnya Dan setelah itu Para antek-antek Antonio memerintahkan Aurelio membuang tubuh Aileen Akan tetapi saat itu Aurelio tetap membiarkan Aileen berada di dalam van dan meninggalkannya Meskipun mereka berenam telah melenyapkan Aileen dan melecehkan dua mahasiswa yang tak bersalah itu Raut wajah menyesal sama sekali tidak tergambar di wajah mereka Bahkan menurut Vincenziu, enam orang antek-antek Antonio itu terlihat sangat gembira dan menikmati petualangan mereka Untuk menutupi kasus pelenyapan Aileen dan Alan Antonio dan dua antek-anteknya yang tergabung dalam kepolisian pun melakukan beberapa sabotase dalam penyelidikan kasus kematian Aileen dan Alan Dengan menanamkan bukti dan kesaksian palsu Saat itu mereka berusaha untuk membuat seseorang menjadi kambing hitam dalam kasus ini Pada tanggal 29 Juni Jurus Medialda dengan sengaja menugaskan sekelompok orang untuk melakukan investigasi palsu Kelompok itu dibagi ke dua tempat Satu ke tempat mereka membuang Alan Dan satunya lagi ke tempat mereka meninggalkan Aileen Dan setelah tubuh Aileen dan Alan ditemukan Aurelio melihat beberapa orang membersihkan mobil Toyota Camaro FX Yang dia duga saat itu sang wali kota menugaskan orang-orang untuk menghapuskan bukti-bukti yang terdapat di mobil itu Bia kepolisian saat itu nampak tidak terlalu memperdulikan kasus pelenyapan Aileen dan Alan Meskipun sabotasi yang dilakukan Antonio bisa dibilang berhasil Tapi polisi kembali bisa mengamankan Aurelio yang sembunyi Dan mereka juga berhasil membuat Aurelio kembali bersaksi pada tanggal 10 Agustus Berkat kesaksian Aurelio Penyidik berhasil menemukan beberapa barang bukti di perternakan Antonio Sanchez Dan bisa dibilang bukti-bukti yang mereka temukan di sana adalah bukti yang cukup kuat untuk memberatkan Antonio Akan tetapi saat itu sang wali kota mengatakan kalau dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini Dan dia juga mengatakan kalau di malam lenyapnya Aileen dan Alan dia sedang berada di rumah ceweknya yang berada di provinsi lain Dan pada tanggal 13 Agustus tahun 1993 Antonio Sanchez ditangkap dan dia bersama antek-anteknya diadili pada tanggal 12 September tahun 1993 Di dalam persidangan itu Antonio terlihat sangat percaya diri dan tenang Bahkan dia sempat menertawakan tuduhan pemerkowsan kepada Aileen karena dia merasa tidak perlu melakukan hal itu Karena banyak wanita-wanita yang datang kepadanya Selama masa persidangan Antonio berusaha memanipulasi masyarakat agar mempercayainya kalau dia tidak bersalah dalam kasus ini Dan pada tanggal 11 Maret tahun 1995 Antonio sempat meminta di gabang acaranya mengundurkan diri setelah terjadi ketidaksepakatan antara mereka Dan persidangan yang berjalan 16 bulan itu akhirnya berakhir pada tanggal 14 Maret tahun 1995 Dengan keputusan Antonio dan antek-anteknya dijatuhi 7 kali hukuman papertua dengan maksimum hukuman penjara 40 tahun Dan diperintahkan untuk membayar 12 juta peso kepada keluarga Aileen dan Alan sebagai ganti rugi Bahkan sudah jatuh tertimpa tangga Antonio juga dinyatakan bersalah atas kasus pelenyap-penyawa lawan politiknya yaitu Nelson dan Rickson Penalosa Dan dijatuhi 2 kali hukuman seumur hidup Jadi di total-total hukuman yang didapatkan Antonio saat itu adalah 360 tahun penjara Seperti kebanyakan kasus yang menimpa pejabat yang powerful Treatment yang diberikan kepada Antonio oleh rutan yang saat itu menahan Antonio berbeda dengan treatment yang diberikan rutan kepada tahanan-tahanan lainnya Ada beberapa laporan yang mengatakan kalau Antonio mendapatkan berbagai fasilitas mewah saat berada di penjara Beberapa laporan itu menyebutkan kalau kamar tahanan Antonio dilengkapi dengan TV LED dan AC Tidak hanya itu, Antonio juga hampir dibebaskan pada tahun 2019 Meskipun riwayat kelakuannya di dalam penjara sangat buruk Dan untungnya wacana pembebasan Antonio tidak pernah terwujud karena publik saat itu sangat menentang wacana pembebasan Antonio Alhasil Presiden Duterte kemudian memecat Nicanor Faheldon karena menyetujui pembebasan Antonio Kekuasaan tidak pernah pandang bulu dalam memilih siapa tuanya Tidak peduli orang itu baik atau buruk Dan yang bertanggung jawab memilih siapa tuan dari kekuasaan itu adalah kita rakyat biasa Sangnya kita sebagai penentu seringkali diperdaya oleh mereka yang berhasrat menjadi penguasa Demi memuaskan hasrat duniawi saja tanpa memikirkan nasib orang lain Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati dan jangan gampang terbuai oleh janji-janji mereka Yang sedang berebut untuk menjadi tuan dari kekuasaan agar kita tidak sengsara Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Kalian juga bisa mensupport channel ini lebih lanjut Dengan cara menyawer channel ini di sosial bus dan super sub Seperti biasa, link sosial busnya udah aku taruh di kolom deskripsi Dan super subnya sendiri kalian bisa temukan di samping tombol like Oke lah, itu saja untuk re-story kali ini Rizky Santuso pamit I'll see you in the next video